But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, thank you so much Ya, media Malaysia bandingkan kepemimpinan Adik Thohir dengan ketua umum PSSI-nya Malaysia Timnas Indonesia didukung 1.500 warga Korsel Jepang, kami kirim 3.000 supporter Dan yang terakhir, Sinteyong sebut Indonesia bisa finish di posisi empat besar dengan mudah ya Apakah meremeh kami? Nah, si mas lengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda Media Malaysia yang bernama Mayoriti membandingkan kepemimpinan dua federasi ASEAN Yaitu PSSI dan FA Malaysia Adik Thohir telah terpilih menjadi ketua umum PSSI untuk periode 2023-2027 Sejak dipimpin oleh Adik Thohir, pencapaian besar pun diraih oleh Timnas Indonesia Sementara itu, FA Malaysia dipimpin oleh Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin Sejak tahun 2018 silam Sayangnya, penurunan prestasi terjadi bukan hanya untuk Timnas Malaysia yang gagal Melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tapi juga Timnas kelompok umur yang gagal lolos ke Piala Asia Tidak hanya itu, Malaysia pun lebih memilih untuk menghadapi Laos dan India Dalam laga uji coba internasional FIFA Match Day edisi November 2024 Ya, kepemimpinan Erick Thohir dan Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin pun Dibandingkan oleh media Malaysia yang bernama Mayoriti Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin dianggap tak bisa melobi negara yang posisi ranking sifanya di atas Malaysia Hal ini berbanding terbalik dari Erick Thohir yang mampu membuat Timnas Argentina Tim dengan posisi pertama ranking FIFA bisa bermain di Jakarta Sebagai perbandingan, skuad Garuda melakukan lebih baik dibandingkan dengan Harimo Malaya Dengan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ulas Mayoriti yang dikutip pada Selasa 29 Oktober 2024 Ya, Mayoriti pun mewawancarai supporter Timnas Indonesia yang bernama Afif Yang mengakui bahwa Timnas Indonesia melaju ke arah positif sejak dipimpin oleh Erick Thohir Dia pun mengakui bahwa Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin Lebih memilih untuk mencari lawan yang kualitasnya di bawah Malaysia Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin lebih suka mencari lawan yang kualitasnya di bawah Harimo Malaya Ataupun lawan yang bisa mereka kalahkan, kata Afif Padahal dengan menghadapi lawan-lawan kuat Maka Timnas Malaysia bisa belajar banyak dan menjadi kuda hitam ketika melawan tim-tim yang besar Hal tersebut sudah dilakukan oleh Erick Thohir sejak lama Erick Thohir suka melawan tim yang lebih kuat untuk mendapatkan pengalaman bermain Dia tidak peduli Timnas Indonesia kalah karena timnya akan lebih baik di masa yang akan datang, kata Afif Ya, Mayoriti pun menyimpulkan bahwa cara Erick Thohir melobi tim kuat perlu dicontoh oleh Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin ketika mencari lawan untuk Malaysia Ya, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir bisa diambil sebagai contoh ya untuk Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin dan FA Malaysia sendiri dalam mencari lawan untuk laga uji coba internasional di masa yang akan datang, kata Mayoriti Ya, Mayoriti pun menekankan bahwa tidak ada salahnya FA Malaysia belajar dari PSSI Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya Ya, julang pertandingan melawan Jepang dalam melanjutkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari ribuan warga Korea Selatan Menurut laporan dari media korsel, Yunhub News Agency, laga timnas Indonesia versus Jepang di Sadun Tamaglora Bung Karno pada 15 November akan didukung oleh ekspatriat Korea Selatan Para warga korsel ini nantinya akan bergabung bersama dengan supporter lokal dan kehadiran para warga korsel ini disampaikan oleh ketua komunitas ekspatriat Korea yang bernama Song Chunggen Ya, dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Shin Taeyong Mereka sudah menyiapkan 1.500 tiket seharga 60.000 won atau 600.000 rupiah untuk pertandingan tersebut Ya, sejak Shin Taeyong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat kata Song Nah, kehadiran para warga korsel untuk mendukung timnas Indonesia rupanya menjadi sorotan dari media Jepang Salah satu media Jepang yang bernama Ultra Shocker menyebut bahwa nantinya juga akan hadir 3.000 supporter Jepang di SU GBK Jepang akan mengirimkan tim pendukung sekitar 3.000 orang ke stadion Dan stadion GBK akan diprediksi akan sangat meriah ulas media Jepang itu Dan masih dari sumber yang sama, pihak Jepang mengaku tak ingin meremehkan tim tuan rumah Timnas Indonesia punya misi konkret, yakni lalas kepala dunia untuk kali pertama dalam sejarah Ya, meski ada perbedaan kekuatan dengan Indonesia sejauh ini, tapi tampaknya tuan rumah sudah menyiapkan banyak dukungan untuk melawan Jepang Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terkait target yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI Di babak ronde ketiga kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia kali ini Belansir dari akun Instagram resmi ketemu PSSI Erik Thohir Pelatih asal Korea Selatan ini akan diberikan target untuk finish di posisi 4 besar grup C dalam kelas menakhir Ya, sebelumnya PSSI tidak memberikan target apa-apa bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut Saat squad Garuda masuk ke babak ronde ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah Namun PSSI berpikir akan memberikan target minimal untuk berada di posisi 4 besar dalam kelas menakhir Uniknya, Erik Thohir sendiri juga menegaskan target ini mutlak dan tak bisa ditawar lagi Itu harus, gak ada tawar-menawar, kata Erik Thohir Ya, timnas Indonesia sendiri memang menjadi salah satu tim kejutan di babak ronde ketiga Untuk kualifikasi PLA Dunia 2026 kali ini Melansir dari laman resmi AFC atau DAFC.com Jay Itess dan kawan-kawan kini berada di peringkat kelima kelas men sementara dengan raihan 3 poin Dari 3 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan Bahkan, timnas Indonesia mampu menahan 2 tim yang dianggap sebagai kekuatan sepak bola di Asia Yang di Arab Saudi dan Australia di match day ke-1 dan ke-2 kemarin Shin Taeyong sendiri menyebut mudah untuk Indonesia finish di posisi 4 besar kelas men Ya, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong pun juga menyebutkan bahwa target yang diberikan oleh PSSI kepada dirinya masih cukup mudah untuk diraih Pasalnya, timnas Indonesia saat ini yang masih berada di peringkat kelima kelas men sementara Masih punya 6 pertandingan tersisa kalau ingin memenuhi target tersebut Belasi dari laman berita suara.com, Shin Taeyong menyebut banyak pihak mulai meragukan dirinya untuk mampu memenuhi target itu Akan tetapi dia menegaskan target tersebut mudah saja diraih oleh dia dan squad Garuda Kalau melihat kondisi saat ini di babak kualifikasi Faktanya orang-orang di sekitar saya berpikir, apa kita bisa mendapatkan 1 poin? Kami sudah meraih 3 poin sejauh ini, kami masih punya beberapa pertandingan tersisa Jadi ya kami bisa dengan mudah menempati peringkat ketiga atau keempat kata Shin Taeyong Jadi bagaimana nih menurutmu apakah Shin Taeyong akan bisa memenuhi target baru Yang sudah dibebankan oleh PSSI terhadap dirinya dan juga penggawat timnas Indonesia Bendarit untuk dinantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!